Bapak-Ibu, sekarang coba kita bernafas dengan simulasi terlebih dahulu untuk menjelaskan nanti. Tapi dengan simulasi akan nge-nge. Relax, boleh gira-girakin begini, nggak apa-apa. Sekarang, tangan dikepalkan. Bapak-Ibu, coba tangan dikepalkan. Kepalinya yang kencang dan kuat. Kencang dan kuat. Sudah? Sudah? Lalu coba tarik nafas. Ulangin lagi. Tarik nafas. Oke, sekarang saya nggak ikut menarik. Bapak-Ibu ulangin, tapi saya menghitung ya. Kuat sampai hitungan berapa, tarik. Ulangin lagi. Pegang kencang-kencang, tarik. Satu, dua, tiga, empat. Nomor dua udah nggak kuat, berhenti-berhenti. Tarik. Tapi kencang, terkencang. Tarik nafas. Oke, kayak saya juga. Tarik nafas. Nggak bisa panjang. Oke, ya. Sekarang gampang. Udah, tangannya dikelemasin. Ganti. Tangannya begini aja sekarang. Tangannya terbuka. Coba, tangannya terbuka. Begini ya. Terbuka. Boleh taruh di meja. Boleh di atas kaki. Karena tadi waktu ngegem juga boleh begini. Boleh di atas, pokoknya ngegem gitu kan. Sekarang dibuka. Taruh di atas paha juga boleh. Di atas meja juga boleh. Ya, biar kelihatan dah rekamannya saat ini. Sekarang tarik nafas. Wah, saya bisa panjang. Kalau sekarang Bapak-Ibu ya. Saya nggak narik. Saya hitung ya. Tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Bisa ngerasain bedanya? Tangan ditutup. Nafas nggak bisa panjang. Tangan dibuka. Nafasnya panjang. Apa yang saya mau jelasin? Nah, makanya kan kemarin-kemarin kan, Pak, yang bener tuh tangan gimana? Lidah ini harus menentuh langit-langit apa nggak? Udah pokoknya yang gampang dulu. Tapi pelan-pelan, kalau mau lebih gampang konsentrasi, lebih gampang menahan nafas, lidah taruh di langit-langit juga waktu tahan itu lebih mudah tidak bocor. Lalu kalau tangan sekarang. Kemarin kan misalnya begini, taruh di atas paha. Kok yang Kristen bisa bilang, kok kayak patung Buddha? Yang penting waktu olah nafas nih, merasakan bisa fokus. Berdoa lebih fokus. Tapi tadi begini, sama begini sebenarnya hampir sama. Pasti nggak bisa narik nafas cukup panjang. Agak berat untuk cukup panjang. Tapi dengan terbuka, nggak usah begini. Ini tuh untuk bantu konsentrasi. Tapi terbuka begini, taruh di atas paha. Kalau tertutup sama juga relax. Nggak beda banyak. Tapi kalau nanti narik nafasnya segitiga itu mulai panjang, satu, dua, tiga, sampai sepuluh, Anda yang begini nggak kuat. Sekarang mulai mengerti posisi demi posisi. Tapi di awal dulu saya bilang, terserah yang nyaman gimana dah. Sekarang ini nggak ada hubungannya sama apa-apa. Tapi hubungannya apa? Badan kita sendiri. Ternyata badan itu integratif. Tangan, amat paru-paru, amat otak ini semuanya berhubungan. Posisi Anda tangan begini, begini, sama terbuka aja. Nah, ambil nafasnya udah beda kan? Ini cara yang paling gampang untuk menjelaskan bahwa tubuh kita ini terintegrasi. Sehingga kalau nanti kita tangan terbuka, nafas ditarik, eh, oksigen penuh. Kita bilang sama paru-paru, eh, darkan oksigen saturasi penuh alkali, menyebar ke tubuh yang sedang sakit. Anda ingat? Posisi tangan sama nafas aja berhubungan. Jadi nanti akan tunjukkan dengan cara-cara seperti ini yang gampang bahwa kita bisa membuat tubuh ini sebagai satu kesatuan atau holistik. Kalau jelasinya kan rumit ya, pakai ilmu segala macam. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya, sama juga biometrik sidik jari, kenapa orang sidik jarinya itu 8 miliar manusia, nggak ada yang sama. Tapi sidik jari jangan menjelaskan, umur 17 putus cinta. Dalam hidup akan cerai dua kali. Meramalkan yang akan terjadi, mohon maaf kalau bagi saya itu dosa. Tapi kalau bukan meramalkan yang terjadi, ini orangnya teliti. Ini tidak teliti. Itu masih bisa dari sidik jari. Karena dalam jari-jari ini terhubung dengan otak. Sama juga tangan. Terhubung dengan otak, dengan paru-paru, dengan nafas, dengan begini saja. Ternyata kita nggak bisa tangan begini, tapi nafasnya pelan-pelan. Tapi kalau tangannya terbuka, bisa. Nah, maka sebenarnya pola nafas posisi yang bagus adalah dengan tangan terbuka atau terbuka, tapi begini di atas paha. Itu terbaik. Termasuk kalau bodi scan, itu masih bisa dengan sikap doa karena kita merasakan. Nah, waktu merasakan, apalagi memang saya ajarkan sambil berdoa, maka sikap begini tentu enak. Tapi sebenarnya ambil nafasnya itu nggak bisa sepanjang kalau tangan terbuka. Nah, sekarang hari ini kita akan olah nafas segitiga, di mana nariknya harus panjang, minimal lima detik. Jadi kalau nariknya lima detik, nahan lima detik, lepaskan lima detik. Maka posisi yang terbaik untuk tangan adalah ada tangan terbuka. Itu yang terbaik. Mau begini juga nggak apa-apa, di atas paha. Di atas paha begini, nggak apa-apa. Mana yang enak, dua itu nggak ada masalah dengan lamanya narik nafas. Jadi ini kalau kita bicara mengenai posisi tangan. Saya stop dulu.